Senin siang ratusan pegawai tidak tetap PTT atau tenaga honorer bagian administrasi menggeruduk kantor pemerintah terpadu KPT Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Penuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK. Sebelumnya ratusan tenaga honorer berkumpul di Komplek Islamic Center Brebes dan sekitar pukul 9 melakukan long march ke gedung kantor pemerintahan terpadu KPT Kabupaten Brebes. Tiba di gedung KPT mereka melakukan orasi dengan membentangkan puluhan spanduk dan poster yang bertuliskan berbagai tuntutan. Di antaranya P3K harga mati, harga pengorbanan kami, dan manusiakan kami sebagai pegawai tidak tetap atau PTT. Aksi ratusan PTT ini mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian yang diterjunkan untuk mengamankan aksi damai tersebut. Usai berorasi, sejumlah perwakilan PTT diterima langsung sekda PMK Brebes untuk beraudiensi di ruang rapat lantai 5 gedung KPT. Dalam audiensi tersebut, sekda didampingi asisten 3 sekda Brebes Eko Suprianto, PLT Kepala BKP SD MD Brebes Nur Ari, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Caridah, dan Komisi 4 DPRD Brebes. Ketua Forum PTT Kependidikan, Sutyono mengatakan, sesuai Pasal 66 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, semua tenaga honorer harus diangkat semua menjadi aparatur sipil negara ASN hingga Desember 2024 ini. Para tenaga keperidikan yang terdiri dari penjaga sekolah, operator sekolah, tukang kebun, dan staff korwilcam pendidikan tingkat SD dan SMP menuntut agar diangkat KSN. Profesi apa? Buru atau apa? Semuanya ini murid tenaga kependidikan yang dari SD, sekolah dasar itu ada penjaga, operator sekolah, tenaga pustakawan, satpam, juga tukang kebun. Sementara itu, sekda Brebes Joko Gunawan mengatakan, ada 1.298 tenaga kependidikan yang masuk dalam data pokok kependidikan, Dapodik yang semuanya ingin diangkat menjadi P3K. Saat ini, Pemka Brebes telah membuka formasi CPNS sebanyak 240 orang dan CP3K 360 orang. BI-nya pun akan mengusulkan permintaan mereka kepada pemerintah pusat. Agar tidak tetap kependidikan, FHPTT, yang sejumlah berdasarkan Dapodik kita ada 1.298, menyuarakan agar mereka tetap diangkat sebagai P3K, ya, seperti itu. Dan saat ini memang kita sudah buka formasi CASN 2024 sejumlah 600 orang, yang terdiri dari CPNS sejumlah 240, dan CP3K adalah sejumlah 360 orang. Pemka Brebes menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menentukan, namun Pemka akan segera mengusulkan ke Kemenpan agar segera ada pengangkatan.